Setelah melihat kesinian Kerinok, seluruh warga bergegas pergi menuju ke air terjun Erna Sungai Besar. Lokasinya tidak jauh dari tempat pegelaran seni tadi, Kofams. Kita harus jalan kaki kurang lebih setengah kilometer ke dalam hutan dan menyeberangi aliran sungai. Wah, walau jarak yang ditempuh cukup jauh, gak akan terasa lelah kalau jalannya rame-rame gini. Apalagi pemandangan alamnya, oke punya tuh. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya sampai juga di air terjun Erna Sungai Besar. Airnya dingin banget, suasana alamnya masih alami banget, Kofams. Pantas, tempat ini selalu ramai dikunjungi warga untuk mandi atau sekedar main air. Oh iya, Kofams, untuk menikmati air terjun ini kalian tidak akan dipungut biaya, bias gratis. Tapi tetap harus jaga kebersihan ya, agar keindahan alam ini tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita, Kofams. Hehehe, air terjun Erna Sungai Besar memiliki ketinggian sekitar 30 meter, dengan debit air yang cukup besar. Sehingga tidak disarankan bagi pengunjung untuk bermain langsung di bawah air terjunnya. Di sini juga tersedia kolam alami dengan kedalaman sekitar 2 meter, Kofams. Jadi cukup aman untuk berenang. Kalau lagi beruntung, kita juga bisa melihat ikan semah yang dilestarikan di kolam ini. Selain indah, mandi di air terjun ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Bisa menyegarkan tubuh dan pikiran, meredakan stres, melancarkan peredaran darah, dan yang paling penting sih bisa membuat wajah lebih berkilau secara alami. Segera tentukan jadwal untuk berlibur ya, Kofams. Ingat ya, kebahagiaan itu kita yang buat, bukan dicari. Ahai!